Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Trijang Krik Bos Dan untuk kesempatan kali ini Aku mau bikin Umpan ikan dilam lagi mas bro ya Soalnya Kemarin tuh hujan Dan saat Saat inilah waktu yang tepat Untuk mancing ikan dilam Dan untuk Bahan dasarnya untuk kali ini Saya menggunakan ini mas bro Ini adalah Buah sawit ya Buah sawit Dan ini Umpan yang sangat gacor banget Dan untuk Pembuatannya Kita saksikan bersama-sama Dan jangan di skip Biar nanti di kawan-kawan Tidak salah paham Dan tidak juga gagal paham Oke Dan untuk langkah pertama Kita siapkan dulu air biasa Dan Dan ini Gunanya untuk Gini mas bro Saya memakai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Dan kita cuci dulu Sampai bersih dulu ya Kita cuci sawitnya Sampai bersih Seperti ini Seperti ini Seperti ini Tujuannya Biar Umpannya nanti Tidak tercampur Dengan bahan-bahan Kimia Atau bahan-bahan Yang membuat ikan itu Tidak mau makan ya Setelah itu Kita Angkat Dan airnya ini Airnya ini kita buang Dan kita ganti Air yang baru ya Oke Kita ganti air yang baru ya Yang bersih Dan ini kita Cemplungkan lagi Lalu Sawitnya Kita rebus ya Oke Lanjut kita ke Pengerebusan Mantap Dan Kita rebus Seperti ini ya Ini Ngerebusnya Kurang lebih Sepenempat jam Kira-kira Pokoknya Sampai lunak aja Ini ya Udah lunak nanti Baru kita Angkat ya Pokoknya kita rebus Sampai Buahnya lunak ya Jadi lanjut Oke Dan Setelah Kurang lebih 10-15 menit Dan ini Udah lunak ya Mas bro ya Udah lunak Saatnya Kita Angkat Dan kita Dinginkan dulu ya Oke Sip Oke Mas bro Oke Setelah Dingin Jadinya Seperti ini Mas bro ya Dan ini Udah Dingin Oke Seperti ini Dan Untuk langkah selanjutnya Kita Parut Atau kita Apa namanya ya Ya pokoknya Beginilah Nah pokoknya Seperti ini Diparut ya Kalau gak salah Ya Atur sendilah Makaman kawan Pokoknya Yang penting Seperti inilah Caranya Soal Soal Nama Itu Ya Gak Bapak Beda Daerah Beda Nama Apalah Arti Sebuah Nama Ya Mas bro Ya Dan Dan ini Kita Parut Semua Ya Sampai Habis Ini Sengaja Saya membuat Sedikit Aja Karena Mancing Ikan Ilem Itu Gak Butuh Umpan Yang Banyak Ya Sedikit Sedikit Aja Soalnya Ikan Ilem Itu Makannya Gak Banyak Mulutnya Aja Kecil Jadi Umpannya Yang Kecil Ya Kan Dan Untuk Kawan-kawan Yang Sudah Lama Hadir Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Yang Maru Hadir Saya Ucapkan Selamat Datang Semoga Kawan-kawan Semua Betah Disini Mas bro Ya Dan Seperti Ini Ya Jadinya Ya Dan Ini Ada Serat Serat Dan Ini Adalah Daging Yang Ngombo Disini Mas Ya Ini Dia Mas Bro Oke Dan Untuk Serat Ini Gak Usah Kita Bawa Ya Yang Kita Pakai Cuman Daging Nya Nah Seperti Ini Oke Seperti Ini Kita Bersihkan Aja Tidak Apalah Dan Untuk Yang Ininya Mas Bro Kita Peras Aja Kita Ambil Airnya Aja Ya Seperti Sini Seperti Ini Ya Di Peras Diambil Intis Harinya Saja Dan Ininya Kita Buang Nah Jadi Seperti Ini Mas Bro Ya Oke Dan Ininya Gak Usah Diikat Oke Seperti Ini Mas Bro Jadi Ini Biarkan Serat Serat Ini Ada Ngikut Sedikit 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 Gak Masalah Yang Penting Daging Ini Mas Banyak Dan Ini Berminyak Banget Mas Bro Oke Dan Untuk Langkah Selanjutnya Kita Kasih Ini Mas Bro Roiko Sedikit Aja Gak Mau Dia Roikonya Kira Kira Segini Mas Bro Segini Aja Sedikit Aja Dan Kita Aduk Aduk Setelah Tercampur Lalu Kita Masukkan Ini Mas Bro Dan Ini Adalah Tepung Kanji Tepung Kanji Dan Untuk Pemakaian Kita Secukup Nya Aja Hop Kita Tambah Sedikit Sedikit Lebih Enak Pake Tangan Kayaknya Mas Bro Kan Bener Lebih Enak Pake Tangan Kenapa Saya Memakai Tepung Kanji Karena Tepung Kanji Ini Kalau Udah Kena Basah Atau Kena Cairan Atau Basah Kayak Gini Dia Sifatnya Lengket Mas Bro Seperti Lem Apalagi Kalau Dikasih Air Panas Seperti Lem Dan Tepung Kanji Ini Juga Tidak Ada Rasanya Jadi Nanti Aroma Umpan Ini Full Aroma Sawit Dengan Royco Nah Itu Aja Full Aroma Sawit Dengan Royco Tidak Ada Aroma Yang Lain Lain Oke Umpannya Ini Sudah Siap Saatnya Kita Uji Coba Oke Mantap Mas Bro Sip Luar Biasa Oke Mas Bro Kita Tes Lemparan Yang Pertama Woy Lumayan Mas Bro Mantap Luar Biasa Mas Bro Terang Wow Lumayan Sekitar Tiga Jari Oke Mantap Oke Lumayan Mas Oke Mantap Astagfirullah Jatuh Mas Bro Oh 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 Astagfirullah Lepas Mas Bro Tapi Kayaknya Kita Harus Turun Susah Kalau Di Atas Kita Turun Aja Ya Astagfirullah Hai Hoi Hai Ape mantap mas bro luar biasa mas bro keren kan keren lah masa enggak